Intro Halo guys, balik lagi bersama aku Arul Balik lagi di acara NGARBAS NGARANG BEBAS Lu siapa dong? Kita membahas siapa aja dong? Apa yang mau ditanyain sama kita dong? Kan Arul hostnya sekarang Saya kan opening doang guys Lu kenapa bisa ada disini? Siapa yang culi? Hah? Parah banget Oke, jadi kita sudah ketemu kembali Dan kali ini lengkap nih Nah ya Lengkap, 3 personel ya Ya walaupun dia sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi pencet gua Lu, lu ngomong apa pencet-pencet? Enggak, enggak Gua pensiun Emang lu pengen lebih pencet? PENSIUN Udah Enggak aneh sih Enggak aneh Enggak aneh apa? Cikin kesalahan mulu Kalau enggak kesalahan, kekalahan Enggak aneh Enggak aneh Papayat, lu tadi nanya Agul bahas Akun masa lalu Kenapa tuh? Ya karena Akun-akun 8 digit itu kan Jadi dia pasti berkesempatan Untuk dapat Bundle-bundle kebanggaan masa lalu Yang kalau punya itu Sudah masuk kategori sultan Dan mungkin dari Sekian ribu yang main di jam yang sama Itu mungkin cuma 1-2 orang yang punya Itu dulu apa bundlenya? Ada yang tahu gak? Kalau, gua ini ada Apa? Gua dulu merasa sultan Kalau punya topeng tengkorak Oh, bener 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 Lu punya apa? Kalau aku Mana sultan Kalau punya celana angel Celana angel Itu mah masih agak baru Tapi iya sih Enggak ya Baru, baru keluar lagi Iya Tapi maksudnya Ada yang lebih old Tapi iya juga sih Enggak semua orang punya celana angel Karena dulu Diremeh kan Jadi banyak orang yang melewatkan Hal-hal yang gratisan tuh Ternyata jadi legend kan Ternyata jadi akun legend Walaupun gratis Tapi legend Karena Langkar Langkar Bener Kalau dulu Gua topeng tengkorak Itu yang belakangnya gimbal itu Maka itu Udah berasa sultan Gila Padahal Kalau abis apa gue? Gua playerin itu kan? Gua player baru Gua player baru Emang dia bisa main eh Bapak? Eh Lu Lu kalau acara konten Acara live stream Tantang mulu Bilih yang ditantang Alasan mulu Login lu Login Aku cuma macam motoran Hahaha Pake skill bisa Hahaha Gak berani dolar Pake lanjut lah Payat Di jocke orang Hahaha Parah banget guys ya Dia gak sadar Dia sudah membicarakan dirinya sendiri Hahaha Kalau lu apa Payat? Kebanggaan gue Tehware Tehware apa? Ada bandel tehware Tehware Itu yang Biru-biru Itu yang kayak Parasut-parasut Jaket-jaket parasut Oh iya iya Itu Itu bandel pertama Bandel sultan pertama Di Free Fire Itu dulu Kalau mau beli Harga bandel fix beli Di toko itu 1.300.000 Pake pulsa Atau pake apapun Belanja di in-game doang Belum ada toko-toko Belum ada Ya bener Cowok? Cewek? Terus Akhirnya dibuat versi lightnya Versi murahnya Bundel tehware Tapi yang warna orange Nah Habis itu ada namanya Bandel yang kuning tuh Yang salju Nah itu bandel sultan berikutnya Gue sampe inget banget Karena gue gak pernah mau ngelewatin Dan gue gak pernah mau ketinggalan Dan gue selalu berusaha jadi orang pertama Yang punya bandel tersebut Nah terus Kalo dulu Ngomongin masalah kaya bandel Ngomongin yang dulu dulu Ini seru Pak Payet Kenapa kita Punya yang tadi bilang Arul Kan punya celana angel Walaupun itu udah bergiratisan Tapi dia Punya akun Free Fire Merasa Arul ini spesial Bener gak tuh? Iya lah Karena gak semua Gak semua orang punya Jadi Wah Kita login punya kebanggaan sendiri Kita pake apa akun yang itu Orang gak ada yang punya Bener 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 Terus Sedikit kecewanya itu Mohon maap nih Kecewanya Kita Engga maksudnya Maksudnya Sekarang Perjelas perjelas Kru kecewa kenapa Tolong tolong Ngomong 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 Kenapa dikeluarin lagi Gitu Di keluar lagi nya Sama siapa Sama siapa Jelas Perjelas Sama marketing 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 Sekarang gini Dilepar ke gua kan Lo beneran gak Kalo semua dipasarin yang langka-langka itu Lo jadi bete gak sih? Bete? Serius? Gue sampe Nah gue tanya Arul gimana Arul? Ya bete sih Ya gue rasa kalo lo ngomong kesemua Survivor Indonesia Gitu kan Yang orang-orang zaman dulu Atau yang baru Gitu kan Ya gak usah ngomong baru Yang dulu lah Yang circle gua aja Pada Pada apa ya? Ya pada kayak Ngeluh gitu kan Kenapa dikeluarin lagi Gitu Terus lo marah sama yang ngeluarin lagi? He? Lo marah gak sama yang ngeluarin lagi? Gak marah sih Gak marah Cuma kesel Cuma Cuma ngungkapin Coba kasih tau dong Lo gak pernah terlihat kesel ya? Iya Gak pernah Apa lo cuma ngomor-ngomor ini Gak marah Gak marah Buat Udah ke kan Gos Lo jangan ke gua gos Cepok ayat Gak ke gua Eh Ngarbas itu acara lo ya Acara lo ya Nah Sekarang Selain bandel-bandel out Ada dulu hal juga yang Gue rindukan banget Ya meskipun lagi-lagi ya Kalo bicara gua agak trauma Karena gua dikick Jadi guilt yang gua besarin Gak marah-marah dikick Di pencet Bawah 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 Guilt 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 itu sampai ada apresiasi muncul di Instagram 5 guilt dengan glory terbanyak Ya Itu gila solidnya kita main bareng itu gila Itu terasa banget kan Jarang banget tuh kita main dengan guilt lain Saking bangganya kita ada di 10 besar, 5 besar Sampai 50 besar itu gila Sampai salib salib Gua dulu ingetnya guilt-guil gede tuh kayak Garuda GRD GRD DVD Genjaka Terus Fabulous gitu ya Fabulous Fabulous FBL FID Hore 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 mah ganti nama Hore jadi fix ya Fixit Terus King of Legion Hore Iya Menyalib semua Guilt Wah gila itu Dia nggak pake ini sih nggak pake kerjasama udah sih Tetap kerja sama Tapi karena ada Waktu itu ada reward Ada kebanggaan kalo 5 besar Langsung Tiba-tiba Tapi tetep aja Kita yang ada di bawah Tetap kejar kejaran coy Iya bener Iya Pak Payat lu ngerasa sih Engga sih Dulu tuh Kita Kalo mau guil itu, masuk guil, itu tuh kayak, apa ya, impactnya tuh kayak gede gitu lu kayak keluar guil aja nih, kayak heboh, serius udah kayak pro player di farewell gak sih? iya bener-bener, kalo dulu itu iya bener pro player di terminate gitu kan? udah kayak gitu beritanya apa lu senyum-senyum? ngakas ngakas aja enggak gua banyak aja sih, gua mau nangis gua juga gak sih hahaha nah jadi, maksudnya saking hype-nya dulu, sekedar guil aja gila, udah seperti lu berhasil masuk NSC, lu udah seperti masuk IPOS iya bener-bener serius, saking sulitnya masuk ke NSC, dan gua termasuk orang yang dirijek masuk NSC gua karena gak cukup dulu tuh gak mandang jago, soalnya itu gak mandang jago masuk guil gak cuma mandang jago bener bisa jadi misalnya kayak sultan sultan orang yang terpandah iyaa dia sesuatu, dia siapa gitu kan? iyaa terus terus, apalagi ya? ya lu tambahin apa? kok gitu mulu sih lu? yang paling aktif yang paling aktif yang paling aktif iyaa sosial media iyaa officer nah itu pasti apresiasi itu hampir semua lini dulu tuh guil tuh bisa dibilang gini banget solidaritasnya papayat bayangin, dulu tuh ct-ct ct turnamen setiap daerah itu itu pertama karena ada ct tuh lahir gara-gara guil bener 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 nah dulu gua termasuk orang yang sebelum ada ct pertama kali kan mini gathering dulu kan di Jakarta itu kayak yang support tuh guil-guil udunan pada udunan duit 350 ribu bener yang penting terjadi ya yang penting bisa mini gathering ya iyaa bener gila aduh gua salah satu yang selalu selalu jadi sponsor iya bener iya dulu ini sponsor mulu papayat dulu kan gaji dulu gaji kan berapa oh emang sekarang gaji lu kecil lu ketawa-ketawa dulu nih lu gak sering-sering masuk angin seribut papayat ini aja gua lagi masuk angin lu kalo masuk angin lu lebih suka dipijet apa yang lain kalo gua sih pengennya dikerok papayat cuman kalo gua sendiri kagak bisa belum lagi lu harus cari koin nih iyaa nah cari koinnya tuh harus gua pengen yang logam yang emas-mas yang kuning belum lagi nyari minyaknya lu kalo orang jaman dulu itu pake minyak sayur pake bawang diirisin bawang terus diaduk-aduk gitu kan iyaa bener belum lagi sudah dapet semuanya nih ada koin oleh minyak atau basem yang ngerokin kagak ada iyaa masa iya koinnya lu tempel di tembok terus lu gini-gini hahaha kalo minyak kan lengket 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 bener jadi sebenernya ini gua punya solusi dari semua itu wow praktis banget nih nih solusinya namanya krik pakeinnya tuh gampang banget gampang banget gampang banget gantain gantain ini kayak culabadak ya iya ini luang kan ada balsumnya ooooh iyaaa hahaha canggih 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 hahahaha nah ini culabadaknya pengganti koin yang susah banget kita temuin dan coba 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 gua nyoba dulu coba kita olesin sini oh sudah ada balsumnya ini kayak balsum khas gitu ya tinggal pencet tubenya keluar balsumnya ada culabadaknya tinggal tinggal kerukin deh angin angin udah praktis banget udah praktis banget langsung merah no 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 merah merah jadi cocok banget buat lu yang suka ketawa ya kan masuk angin buat lu yang suka main game pagi ketemu malem malem ketemu pagi gak usah ribet lagi iya cocok banget kita bagiin kedia papaya oooh bagi 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 jadi ini pun juga harganya tuh terjangkau banget dan mudah didapatkan dimana aja kerik berasa banget mamanya tolong naikin yah jadi apa ya jadi itulah maksud gua dulu tuh semua hal di free fire itu dapet apresiasi sekarang ya mulai bergeser iya kan sekarang tuh gw udah kayak gak ada apa ya ya bisa dibilang gak ada artinya gitu om lu masuk gila atau gak yang gak naro ya kalo dulu yang dipandang oh guil nih guil dari mana nih gitu terus apalagi kalo turnamen-turnamen harus lompak satu guil gitu jadi sekarang bergeser siapa yang akademinya esports apa iya gak sih sekarang yang dipandangnya tapi satu-satunya yang berpeluang nih selalu dipandang selalu sekarang ini nih lu bayangin dulu pas IPB M1 mungkin gua belum banyak kenal lu ya kan teman gua kan udah mengikuti eee free fire lu liat setiap ada guil yang lain itu tim apa temen-temen guil yang lainnya itu semuanya dateng dari semua penjuru itu yang gue rasain gua IM pertama kali temen-temen lu yang dari mengkulu atau dari jawa semua dateng yang gua bilang tadi kayak begini ya iya bener-bener nih dulu tuh ya kenapa ya serunya tuh anjir ke rumah leader dulu leader gua Bang Jo tuh orang tanggerang dikumpulin pasti leader-leadernya itu atau ofisernya itu aktif ngumpulin orang jadi jadi ntar tuh apa ya kayak kita kumpul dimana serunya tuh dulu gitu papaya sumpah jadi sekarang udah gak seru nih ha? bukan sekarang masih seru sih cuma ada perbedaan sekarang dan dulu itu itu bergeseran lu udah tanya Arul Arul main dari season 1 kan? semalem apa kok men? semalem gak gini Arul Arul semalem dia berapi-api men Arul apa yang Arul rasain zaman dulu dan sekarang? enggak Arul sebelum masuk ke situ Arul ceritain dong dulu kan Arul nih bisa dibilang Arul orang-orang tau Arul itu aku pas di Jakarta Army nah saat Arul masuk di Jakarta Army itu gimana sih prosesnya gitu? itu dia bang iya 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 jadi kan aku kan discord kan banyak ya discord discord iya open up mem will di discord jadi aku kan iseng-iseng lah masuk ke discordnya Jakarta Army terus leadernya lagi discordan gak tau itu aku leader sama cewek gak salah ada waktu itu berdua iya terus aku terus aku masuk terus aku ngomong aja bang cara masuk ke Army gimana gitu terus betul-betul ya dua harian discordan terus abis itu dimasukin ke Army pas dimasukin ke Army pertama kali ngumpul nih pertama kali ngumpul kan dateng ya ke tempat ya ramee buat dah offline offline aku paling kecil paling kecil di ini pasti di warung abnormal waw abnormal jika itu legend juga buat ini pribayernya iya lagi pada ngumpul semua aku kan kecil sendiri ya dianterin sama kakak nah kebetulan temen kakak ini itu an apa namanya yang main epic juga oh iya officer Jakarta Army nah terus abis itu aku dititupin ke dia ya aku diem doang kan duduk kan eh terus tiba-tiba ada dulu kan cewek-cewek ladies kan masih gitu ya masih ramai ya masih aktif ya terus tiba-tiba aku di deketnya sama cewek terus ditanya-tanya terus aku nangis iya nangis guys sampe enggak kenapa nangis kenapa nangis kenapa nangis gerogi kan juga baru kenal baru kenal baru kenal langsung dikang pegang arul atau gimana enggak ditanya-tanya gitu nanyanya kayak kayak diinterogasi sama polisi gitu rame banget lah gitu sumpah terus aku nangis kan pas nangis kan itu kan ngumpul kan seru ya nah itu aku pertama kali ya takut terasa takut grogi nah terus abis itu ya ya udah kayak biasa lagi saling kenal-kenalan terus berjalannya waktu ya sering offline diajakin offline gitu sama leader udah gitu ya oke sekarang kan lagi ngebahas arul diajak ngobrol cewek nangis nah sekarang kalo diajak ngobrol cewek gimana? ya harus pede sih nantang nantang emang ini kan banyak nih tadi di kolom komentar instagram yang mana banyak yang nanya emang bener arul lagi deket sama adeknya fdw enggak 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 itu itu bohongan itu bohongan jadi itu aku kan pulang sekolah diklarifikasinya nih diklarifikasinya kenapa bisa ketemu nih jadi kan aku pulang sekolah nah pas pulang sekolah di grup tuh udah janjian ayo nongkrong yuk di tempat biasa nongkrong di ck emang satu sekolah bareng? enggak enggak satu sekolah kok bisa ya? gua kira mau tau kan jadi itu ck tuh tempat itu tempat deket gitu sama sekolahnya dia aku kan jauh kan nah terus habis itu ayo nongkrong ck ayo 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 jemput-jemputan tuh pas nyampe kan langsung jajan lah gitu kan rame banget tuh anak sekolah kan baru pulang pas keluar kan ngeliat kaca ini orang siapa ya? kayak kenal gitu kan sering ngeliat gg sama tiktok nah awalnya dia ngeliat duluan awalnya dia awalnya dia iya awalnya dia ini bener klarifikasinya bener 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 ntar kalo di counter lu gimana? bener enggak pak beneran oh iya orangnya datengin aja sini gak apa-apa oh iya beneran 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 pdw beneran beneran terus dia ngeliat aku kaca kan terus aku juga ngeliat kan ngeliat kaca dimana iya nih jadi gini kan di depan ada tempat duduk di dalam juga ada tempat duduk kan nah aku di luar aku ngeliat ke dalam terus dia ngeliat ke luar gitu oh iya FTP 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 iya 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 panahan pertama oh panahan pertama oh dari panahan pertama itu lu langsung jatuh cinta atau gimana? enggak lah gak gak jatuh cinta terus abis itu dia keluar kan dia gak mau negor nih gua negor yaudah aku tegur duluan oh akhirnya laki iya kan soalnya terus dia lagi sih dia udah pullback-pullbackan ooooh 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 sebenernya cuma klarifikasi tuh mempertegasnya hahaha terus 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 abis itu terus aku tegur duluan temen-temennya dia tuh pulang tuh terus aku masuk kan sendiri terus dia bilang eh Harul ya gitu ya ayo to bareng ya gitu pak ooooh itu aku malu yang ngajak foto bareng berarti dia iya iya bener nih iya cuma dalam hati emang aku siapa ya iya udah kasih foto tuh di dalam tuh kata dia gelap gitu foto lagi di luar dia bilang oke luar yaudah foto dah pas foto terus abis itu ini gak sengaja nih tangan tiba-tiba gini nih ooooh gak mungkin gak sengaja ini gak sengaja pak beneran pak kalau kata bahasa Sunda mah nih gue benangan hahaha Arul bro Arul nah setelah Arul sudah merangkul ya kan Arul udah tukeran nomor belum? belum 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 ya buat apa tukeran nomor kan banyak media yang lain lah tapi tapi Arul ngerasain gak? drag back gak? enggak 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 tapi tapi kok menceritakan bisa sedetail itu gitu artinya itu kan sangat berkesan paham gak sih lu? ketika kita minta di menceritakan ulang itu tidak akan ada perbedaan pak ini klarifikasi belum pak iya tapi lu diklarifikasi dimanapun jawabannya tetap sama itu detail tidak direbih-lebihkan tidak diubah-ubah berarti itu berkesan iya hahaha yaudah intinya ini menarik nih ini menarik juga menarik karena jaman old dulu kalau ada yang bucin tuh itu cenderung lama tuh iya enggak 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 tapi bisa jadi yang terakhir gak? iya iya gua gua keliju nih jangan lupa aja hahaha gua jadi ingat gua jaman 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 aja aduh eh Rul gua pengen tanya kan sekarang udah mulai offline nih kita skip sebentar ya sudah mau offline ketika lu jalan-jalan di sekolah gitu temen-temen lu pada notice gitu wah Rul Rul seleb Tito gitu kan pro player jaman jaman gua tuh notice Rul banget jaman season 2 apa season 3 ya season 2 ya iya mati 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 wah gila mati 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 woy gila paling bantaaaiii beluk 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 mungkin orang-orang di luar sana enggak ada yang tahu kalau Rul kayak gitu kan cuma kita-kita yang tahu di panggung kan enggak disorot enggak disorot ya orang luar tuh enggak tahu gua bayangin sebesar itu suara sound tembakan suara apa suara caster dari 12 tim nih yang bersuara itu cuma Arul mati mati iya kan matai wah gila itu kita yang dibawa yang begitu jauh nonton yang juga berisik tiba-tiba tergi siapa ya kelihatan kan dia tangannya gini kan gila belum ya kan cuma Arul kan bisa kayak gitu ya belum kalau sampai buyang dia yang langsung di kamera cuman gila 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 mantep ya mamayat sekarang jadi cadangan eh edo jop gila lu, lu parah lu liar gitu enggak enggak gila ya kan ini emang aku ya enggak lah ya kan ya kan semua tim kan ada performa lagi naiknya lagi turunnya lagi di di pas itu gitu tapi meinenurut gua DRANICK sampai ya turun kadang-radio nggak, D঺ lu enggak enggak kalau kata gue Arul udah berubah enggak tonting-tonting lagi gitu pas jamannya Arul woi mati woi kejar itu wah serem ya saya sampai menghindari lokasinya berani oh mungkin aku berani papayat kalau bisa jangan tonting oh berarti gara-gara papayat jadi Arul kepikiran tadinya kan dia main lepas kayak gini setiap ngeratain woi buat pedenya dia mungkin kayak gitu jadi kepikiran gitu ya kok jadi begini ceritanya iya padahal itu padahal kan itu ada orang iya yang buat mentalnya up kayak gitu papayat ya kan tujuan gua kan banyak ya kan kan Arul lawan gua gua takut karena ada rotasi di kalah hari terutama banget ketemu di mid game karena mentalnya nge-up gua harus bisa meredam dengan cara sobi jaka Arul nanti tontingnya kalau udah gue bener-bener gue inget gue inget nih jadi itu penyebabnya itu tuh strategi Arul strateginya papayat ya sebenernya Arul ngomong kayak gitu dia nge-bentar udah ya ini sudah tadi banyak klarifikasi tentang Arul juga ya kita udah roasting kita udah angkat tapi jadi itu sebagian dari ingatan-ingatan kita jaman dulu, masa lalu, jaman old, jaman-jaman atraktif, jaman-jaman semua hal yang begitu menyenangkan kerjaan di mid fire fire begitu banyak hal-hal yang bisa diapresiasi nah, itu gak sih ini yang setelah kita lalui dari jaman dulu sampai sekarang ada perbedaan nah, mungkin ada yang belum kita bahas tolong kalian komentari dan ceritakan hal-hal yang mungkin membuat kalian begitu happy dan sekarang sudah mulai tidak ada oke, mungkin gitu aja ya? oke silahkan bos, tutup tutup lah mana ya? Arul, tutup halo guys, sampai ketemu lagi yaudah, sampai... yaudah guys, sampai gitu yaudah guys, sampai jumpa di next konten yuk next ngarbas ulang, ulang yang kencang oke guys, sampai jumpa di next ngarbas jangan lupa, komen, like, share, dan subscribe daaah 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 daaah